Pernahkah Anda merasa terganggu oleh ulah orang lain atas diri Anda? Jika iya, maka sebetulnya Anda sedang menjaga privasi Anda. Privasi adalah bagian dari kemanusiaan. Para pemerhati memaknai dan menerjemahkan privacy sebagai the right to be alone. Hak untuk menyendiri. Ada bagian dari harkat kemanusiaan yang bersangkutan yang tidak ingin diganggu oleh yang lain. Menjaga privasi adalah bagian dari kerja profesional. Maka kita penting untuk belajar. Sebuah kisah terjadi di sebuah rumah sakit ketika seseorang harus dirawat inap dan tidak ada satupun yang mau membuka di manakah kamar saat pasien itu dirawat. Penting menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana kemudian menjaga privasi itu bagian dari ruh untuk menunaikan tugas dan pekerjaan kita semua. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga privasi bagi profesionalisme kita bersama. Apa yang bisa kita pelajari dan bagaimanakah kemudian kita bisa belajar dari kisah menjaga privasi di rumah sakit oleh pimpinan dan sekaligus oleh staff yang bertugas pada pemberian layanan di ujung pelayanan rumah sakit. Ada tiga pelajaran penting. Satu adalah soal privasi adalah bagian dari kemanusiaan. Yang kedua adalah pentingnya untuk menyatukan kerja antara pemangku kepentingan jabatan di semua lini yang terjadi. Dan yang ketiga penting bagi kita semua menjaga privasi itu perlu dilakukan dengan mitigasi potensi risiko dan semua yang berkaitan dengan pencederaan terhadap up pribadi seseorang. Apa dan bagaimana detailnya? Baca tulisan saya di link di bawah ini.